Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat tani ketemu lagi dengan channel saya ya Channel yang akan selalu memafas tentang alam dan manfaatnya Oke sahabat tani di kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing atau berbagi lagi Masih di seputaran pertanian ya Dikalah harga racun rumput yang begitu mahal sahabat tani Makanya disini saya akan berbagi solusinya untuk Meracun rumput atau mematikan rumput ya Bisa diterapkan ke rumput tilalang atau rumput-rumput biasa seperti ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat harga racun rumput yang begitu mahal dengan solusi seperti ini Bisa membantu untuk petani kecil seperti saya ini ya Jadi sahabat tani atau agan-agan juragan tani ya Mohon disimak saja videonya sampai selesai biar lebih dipahami Saya akan membuat racikan rumput ya Alhamdulillah sudah berhasil Sudah saya terapkan ke beberapa rumput macam-macam rumput Jadi disimak saja videonya sampai selesai sekali lagi Lihat hasilnya Alhamdulillah rumput ini kering ya Mati ke akar-akarnya biarpun di musim hujan seperti ini Bisa diterapkan untuk cara penyemprotannya di siang hari sekitaran jam 9 atau juga jam 10 ya Dikala air hujan tidak ada ya misalkan embun paginya Oke sahabat tani untuk bahan pertamanya disini saya siapkan ya sekitaran 1 liter air biasa ya atau air putih Kemudian untuk bahan pertamanya disini saya menggunakan ragi tape ya sahabat tani sekali lagi Mohon diingat ragi tape singkong ya untuk membuat tape dari singkong sahabat tani Ini sebenarnya bentuknya bulat-bulat kecil kemudian sudah saya haluskan ya Sudah saya haluskan Biar tidak menyumpat nanti di tanki semprotnya Kemudian saya ambil 2 sendok makan Ini kurang lebih 2 sendok makan sekitaran 6 biji ragi ya Jadi yang bulat-bulat kecil harganya cuma 500 rupiah sahabat tani Kemudian saya tumbuk halus Kemudian saya ambil seperti ini Sekali lagi 2 sendok makan ya untuk takaran 1 liter air Jadi ini akan menjadi biangnya atau membuat racunnya Kemudian nanti ditambahkan air lagi untuk penyeprayannya Diaduk seperti ini jadi ragi ini biar hancur dulu ya Jadi dihancurkan Biar menyatu dulu nanti saya akan fermentasikan kurang lebih sekitaran 1 minggu sebelum diaplikasikan Biar lebih bagus ya sahabat tani Kemudian untuk selanjutnya Nah disini saya ada garam gerosok ya Garam gerosok ini lebih bagus sahabat tani ya Garam gerosok tapi kalau tidak ada boleh menggunakan garam halus Tapi menurut saya ini agak lebih bagusan garam gerosok seperti ini ya Kurang lebih 1 on garam gerosok Dicampurkan diaduk ya Dicairkan dengan bahan yang tadi yaitu ragi tapi singkong ya sahabat tani ya Oke sahabat tani banyak yang menanyakan ya sahabat-sahabat dari sebelumnya Jadi ragi ini dibelinya dimana banyak agan-agan ya Atau sahabat tani di online-online atau di lajada juga banyak ya Atau di warung-warung Tanyakan saja ragi untuk membuat tape singkong itu lebih bagus Untuk campuran membuat racun rumput seperti ini ya Nah seperti ini diaduk ya hingga merata ingat Jadi lebih santai saja sahabat tani ya Biar hasilnya maksimal dan bagus Kemudian nah disini ada air nira ya Atau air lahang ya Ini air lahang dari kelapa ya Untuk membuat gula merah sahabat tani Jadi air lahang ini atau air nira ini Kalau disimpan lama ini akan menjadi tuak juga ya Makanya bagusnya setelah diambil dari pohon kelapa Di fermentasi sekitaran 1 bulan 2 bulan Untuk membuat campuran racun rumput ini Kurang lebih 200 ml ya untuk campurannya Tidak perlu banyak Jangan 1 liter atau setengah liter Untuk membuat campuran 1 liter air ini Oke untuk selanjutnya setelah dicampurkan Ya tadi sekitaran 1 on apa ya 1 on garam, garam grosso Kemudian 2 sendok ragi Dan juga air nira 200 ml ya Kemudian untuk selanjutnya Bisa menggunakan berhubung disini Saya kebetulan tidak ada rinso atau daya ya Sahabat tani boleh menggunakan Deterjen atau sabun colek seperti ini Sahabat tani ya Karena hasilnya sama Boleh menggunakan sabun colek ini Kurang lebih sekitaran Kalau ini pakai sendok 2 sendok makan ya 2 sendok makan saja atau perkirakan Jangan terlalu banyak ya sahabat tani Untuk membuat campuran racun rumput Alhamdulillah bagus lah Sahabat tani boleh diterapkan Di rumah masing-masing ya Terutama yang minimodal seperti saya ini Untuk menghemat ya sahabat tani Oke untuk selanjutnya Setelah dicampurkan ya Jadi bahan-bahannya sudah saya jelaskan dari awal Kemudian untuk cara merekatkannya Apalagi di musim hujan Boleh kita gunakan 1 sendok mama lemon ya Atau sunlight ya Ini sabun cuci piring Untuk perkat biar nempel ya Terutama di musim hujan seperti ini Nah 1 sendok kemudian dianduk ya Dianduk seperti ini Dicampurkan Tidak perlu banyak ini Karena untuk cuma merekatkannya Nanti kalau disemprotkan Untuk penyemprotannya Tidak mudah Kalau terkena air hujan Tidak mudah luntur ya Tidak gampang terbawa Air hujan ya sahabat tani ya Seperti ini diaduk Sahabat tani ya Santai saja untuk Cara pembuatan lebih maksimal Dan bagus ya Untuk menghancurkan semua jenis rumput Terutama gulma-gulma Yang ada di tanaman-tanamannya Dan untuk selanjutnya Sahabat tani ya Misalkan kalau untuk Tambahan boleh kita tambahkan Ini ya Ini ada racun kimianya Tapi sahabat tani Kalau untuk rumput-rumput Seperti bala kaciut ya Atau cabai-cabean Tidak perlu menggunakan Tambahan racun kimianya Jadi kalau tambahan racun kimianya Tidak perlu banyak juga ya Ini lebih hemat Cukup dua tutup kecil Tutup aqua seperti ini Atau tiga tutup ya Jadi boleh menggunakan Merek-merk apa saja ya Seperti ron, ap, elang Atau juga Gramoxone Boleh-boleh saja Untuk campuran Saya tidak merekomendasikan Untuk campuran ini Tapi kalau dosisnya maksimal Tidak perlu menambah Caracun kimia juga Sangat bagus ya Tapi kalau untuk Sedikit rumput-rumput Yang agak membandal Ya boleh Ditambahkan Jadi tujuannya Racun rumputnya sedikit Hemat Ditambahkan dengan Bahan-bahan yang sudah Saya racik Jadi itu akan Lebih hasilnya Pertama bisa irit Kedua hasilnya Akan lebih maksimal ya Sobatani beda Dengan langsung Menggunakan racun rumput Zaman sekarang ini Harga begitu maha Racun rumput Tidak begitu ampuh Jadi dosis diperbanyak juga Tidak begitu ampuh Makanya Saya sedikit memberi solusi ya Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Jadi yang mau Mengikuti cara saya Silahkan Tidak juga tidak apa-apa ya Sobatani Mudah-mudahan Disini saya tidak Bermaksud untuk menggurui Cuma sharing Sekedar berbagai pengalaman saja Nah seperti ini Bisa dipermentasikan ya Bisa dipermentasikan Satu minggu Atau juga dua minggu Atau lebih ya Misalkan mau membuat Kemudian disimpan Agak lama Di bolongan tutupnya ya Atau buka tutup Sekitaran tiga hari sekali Atau empat hari sekali Tapi kalau mau langsung Dipakai Boleh dua hari juga Simpan dua hari Kemudian langsung Disemprotkan Atau diseprahikannya Ke rumput Untuk Penyemprotan Rumput-rumput Terutama gulma-gulma Yang ada di tanaman Tapi kalau untuk Tanaman-tanaman Seperti kebun jagung Terong Dan lain-lain Jangan terlalu dekat Ya sahabat Tani Dengan tanaman-tanamannya Jadi agak sedikit Jauh dari akarnya Kalau menggunakan racun ini Oke sahabat Tani Yang baru menemukan Channel saya ini Mudah-mudahan Video saya ini bisa bermanfaat Silahkan like, komen Dan juga subscribe Juga boleh di-sharing Ya sahabat Tani Kalau memang video ini Ada sedikit manfaatnya Atau bisa bermanfaat Silahkan Like, komen, dan juga subscribe Kalau ada pertanyaan Kritik dan saran Silahkan tulis di kolom komentar Jadi sekali lagi Saya perjelas ya Ini bisa menghemat Kalau ditambahkan dengan racun Kimianya Jadi racun kimianya Hasilnya akan luar biasa Seperti ini Ini untuk bisa Satu setengah liter ini Bisa untuk dua tangki Yang enam belas liter Ya sahabat Tani Jadi setengah liter ini Bisa untuk dua tangki Untuk takaran penyemprotannya Dan juga di musim hujan Boleh diterapkan Sekitaran jam sembilan pagi Atau jam sepuluh pagi Untuk penyemprayannya Jadi setelah Membunnya Hilang ya sahabat Tani Oke sahabat Tani Mungkin sampai disini Mudah-mudahan bisa bermanfaat Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh